selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada larutan penyangga disini kita sedikit memenjelaskan kompetensinya itu memahami sifat-sifat larutan asam basah metode pengurangan dan perapannya KDnya itu mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh Indikatornya menjelaskan perjalanan penyangga Menjelaskan bagaimana suatu larutan penyangga dapat mempertahankan pH Membuat larutan penyangga melalui percobaan Setelah memformulasikan dan menghitung pH larutan penyangga Nah kita masuk langsung ke pengertian larutan penyangga Larutan penyangga nama lainnya itu buffer Bukan buffer ini ya Buffer bukan ya Ini buffer adalah larutan yang mengandung zat-zat Yang menjelaskan perubahan pH atau konsentrasi hidrogen larutan tersebut Nah ini larutan penyangga Larutan penyangga juga dibagi dua Nanti ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah Ini ya Jadi harus diingat larutan penyangga itu dibagi dua Penyangga asam dan penyangga basah Kemudian larutan penyangga asam Apa itu larutan penyangga asam? Larutan penyangga asam adalah berasal dari asam lemah dan basah konjugasinya Basah konjugasinya disini disediakan oleh garam Ya Contoh penyangga asam CH3COH itu asam cuka Dan CH3COO min Di mana CH3COO min itu adalah Disediakan dari garamnya Jadi misalnya langsung CH3COO min A Jadi kalau Atau juga CH3CO2 CH3COO 2 kali BA Nah itu ya Jadi CH3COO min itu disediakan dari garamnya Karena CH3COH itu akan terulang menjadi CH3COO min dan A plus Kemudian HF dan F min Di mana F min disediakan dari garamnya Misalnya NAF dan CAF2 Itu jadi disini segaramnya Ya Ini harus dipahami Disimak baik-baik Slide yang Bapak Sampaikan ini Ya Dipahami Satu persatu Contohnya dilihat Dilihat secara teliti dan dalam Kemudian yang Pembuatan laporan penyangga asam itu Bisa dibuat secara langsung Atau juga Bisa secara tidak langsung Nah secara langsung Kita lihat dulu Secara langsung Itu Asam lemah Yang namanya penyangga itu yang lemah ya Asam lemah Bahasa lemah Asam lemah dicampur dengan garamnya Itu secara langsung CH3COH dengan CH3COO min A Kalau kamu Sudah tahu Mana yang Asam lemah Mana yang garam Ya Kemudian Asam lemah Kalian tidak langsung Asam lemah Berlebih Dicampur dengan Bahasa kuat Nah dapatlah CH3COO min A tadi ya Jadi Asam lemah Digabung dengan Bahasa kuat Jadi dapatlah CH3COO min A Dengan H2O Nanti ya Pada akhir reaksi Asam lemah bersisa Itu juga tidak langsungnya Jadi harus dipahami Satu persatu Saya minta anak-anak Dipahami satu persatu Kalau Anda pahami Satu persatu Insya Allah bisa Mempermudah Ya memahami Materi penyangga Ini Kemudian Yang basah Sama Pada nasionalnya Sama Ya Tadi Asam kuat Sekarang basah lemah Dengan Asam Konjugasinya Ya Asam konjugasinya Adalah Garamnya Ya Garamnya Ya Ini kebalikan ya Dari asam Dari garamnya Contoh NH4OH Disini Dalam kurung NH3 Dan NH4 plus Dimana NH4 plus Disediakan Dari garamnya Ya NH4 plus Ya Jadi NH4 NH4 plus Tambah OH Min Jadi NH4 Cl Atau NH42 SO4 NH42 Kali SO4 Itu ya Ini Lihat benar ya Contohnya Diperhatikan sekali Perbedaan Asam Dan basah Nah Kita masuk Lagi Pembuatan Rutan penyangga basah Secara Langsung Nah Kalau secara langsung Basah lemah Dicampur dengan Garamnya NH4 OH Tambah NH4 Cl Ya Garamnya Min Dan Cl Min Nah Ini ya Basah lemah Dengan Asam kuat Ya NA4 OH Yang lemah Basah lemah Dikabung dengan HCl Nanti akan Dimasukkan Penyangga Ya Basah lemah Dengan Garamnya Dengan asam Konjugasinya Bisa lihat Kemudian pH Larutan penyangga Nah Oke pH Lalu penyangga Larutan penyangga Larutan yang dapat Mempertahankan pH-nya Itu Divisi juga Larutan penyangga Itu Yang dapat Mempertahankan pH-nya Walaupun Ditambah Nanti Sedikit dengan Larutan asam Atau basah Dia tetap pH-nya Bertahan Kalau berubah Juga Tidak Terlalu jauh Ya Perubahan pH-nya Pada Bata basah Tertentu Pengenceran Penambahan Ion H+, Asam Atau penambahan Ion Ohamin Basah Relatif Tidak Mengubah pH Larutan penyangga Perubahannya Sangat Kecil Sekali Ya Walaupun Ditambah Asam Atau basah Pada larutan Sebut pH-nya Tidak Akan Berubah Cara Signifikan Mengapa Larutan penyangga Dapat Nampertangan Nilai pH Ini Diakibatkan Ion H+, Atau Asam Atau Ion Ohamin Atau Basah Yang Ditambahkan Kedalam Larutan Penyangga Akan Dinetralkan Oleh Partikel Partikel Zat Terlarut Jadi Zat Terlarut Itu Yang Akan Menetralkan Basah Atau Basah Asam Yang Ditambah Dalam Larutan Penyangga Tersebut Ini Mohon Untuk Dipahami Ya Dicermati Apalagi Yang Selat Yang Dikaris Tebal Yang Diberi Warna Itu Tolong Anak-anak Dipahami Perbedaannya Penyangga Ini Kemudian Pengaruh Penambahan Sedikit Asam Dan Basah Terlalu Penyangga Asam Kita Lihat Nah Ada Keterangannya HA Itu Asam Lemah Amin Itu Basah Konjugasinya GA Itu Garam Dari Asam Lemah Ya Ini Keterangannya Garam Dari Asam Lemah Jadi Ini Satu Paket Ya Satu Paket Ini HA Ini Dari Basah Konjugasinya Terbentuklah Nanti Basah Asam Lemahnya Asam Lemahnya Garam Dari Asam Lemahnya Ini Basah Konjugasinya Ini Garam Dari Asam Lemahnya Seperti Dan Jika Jika Kedalam Larutan Penyangga Asam Ditambahkan Jika Sedikit Asam Maka Ion Her Nothing Das sagen Asam Yang Ditambahkan Ion Amin Dalam Larutan Jika Kedalam Larutan Penyangga Asam Ditambahkan Sedikit Asam Maka Ion Heaven Didengah י Akan Akan Amin Dalam Larutan Jika Kedalam Larutan Penyangga Asam Ditambahkan Sedikit Basah Maka ion OHamin yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion H plus dalam larutan Oleh karena itu, kesetimbangan larutan penyangga asam tersebut relatif tetap Jadi itu ya, jadi relatif tetap kesetimbangannya OPH-nya juga tidak berubah secara sedikit Contoh, larutan penyangga asam CH3COOH dan CH3COOmin Pada penambahan sedikit asam, ion H plus dari asam tersebut akan bereaksi dengan CH3COOmin CH3COOmin, bereaksinya CH3COOmin akan bereaksi karena dengan asam tadi Ditambah dengan asam, dia akan menghasilkan CH3COOH Pada penambahan sedikit basah, ini basah tadi Pada penambahan sedikit basah, ion OHamin dari basah tersebut Ion OHamin dari basah tersebut akan bereaksi dengan CH3COOmin Jadi dia akan berubah lagi, menghasilkan CH3COOmin plus H2O Ini kurang lebih contoh pejabaran dari pemahaman konsep tadi Ini contohnya ya anak-anak ya Bisa diulang lagi tadi, pemahaman yang ini Ini contohnya, bisa dipahami ya Kemudian, pengaruh penangasi asam dan basah terhadap larutan penyangga basah Nah, ini sama konsepnya Mungkin tinggal kamu baca aja Konsepnya sama, seperti yang pada penambahan sedikit asam dan basah Kita lakukan asam tadi, sama konsepnya Kita langsung ke contoh Nah, penyangga basah NH4OH atau NH4OH Pada penambahan sedikit asam, ion H plus dari asam tersebut akan bereaksi dengan NH3 Kita ambil NH3 NH3 ditambah NH4 Jadi, NH4 plus Jadi, NH4 plus sama NH4 dan NH3 ditambah H2O Ini ya Sama pada saat ini Sama konsepnya Tinggal kita memahami konsep tersebut Kita pahami Menghitung ya Sekarang kita menghitung pH larutan penyangga asam Besarnya pH larutan penyangga asam Bergantung pada besarnya tetapan ionisasi asam lemah Jadi KA itu singkatan dari tetapan ionisasi asam lemah Jadi amin itu konsentrasi basah Jadi kalau asam itu hubungannya dengan basah Basah pun juga sih ya Kita lihat contohnya Kalau untuk menghitung pH pH sama dengan minol H+, kita harus cari H+, nya dulu Untuk mencari H+, jadi konsentrasi tanda kurung metrik itu Menandakan itu dalam kimia itu konsentrasi bacanya ya Dan jangan nanti dibaca kurung H+, atau metrik H+, itu konsentrasi H+, bacanya ya Konsentrasi H+, sama dengan tetapan ionisasi asam lemah Atau KA dikali konsentrasi asam lemah dibagi basah konsentrasi basah konjugasinya Ya itu bacanya ya Atau bisa Tetapan ionisasi asam lemah dikali N N itu mol Mol asam lemah dibagi mol basah konjugasinya Nanti hitungannya kan ada mol Jadi ini yang harus dipahami rumusnya Nah baru kita menentukan pH pH itu rumusnya minol H+, Ya minol H+, atau PKA Ya tekanan ionisasi Apa nih ionisasi asam lemah Ditambah log Log Konsentrasi Kurung metrik Log Konsentrasi Asam lemah dibagi basah konjugasinya Atau bisa PKA Plus log Mol HA Dibagi mol N amin Negatif Nah ini bisa Dipahami ya Nama ya Sebenarnya bisa dipahami Nah HA Konsentrasi HA Konsentrasi basah konjugasi NHA Mol asam lemah N amin Bol basah konjugasi Nah contoh soal Kalian Contoh soal Sebanyak 25 ml Mililiter Basah kuat NAH 1,2 M Direaksikan dengan 50 ml Larutan asam rumat HCOH 0,66 M Sehingga terbentuk Larutan penyangga Jika KA Nah ini pasti asam ya HCOH 10,5 M 4 Hitungannya pH Jadi pH nya tadi rumusnya Min log H plus Jadi kita harus mencari Rumus H plus Ya H plus tadi KA dikali Konsentrasi HA Dibagi Konsentrasi Amin Ya KA nya sudah ada Disitu HCOH HCOH 10,5 M 10,5 M 4 Tinggal kita nyari Mol Mencari mol Dari Asam Lemah Ya Ini harus kita reaksikan Kita cari dulu Mol dari Masing-masing Senyawa yang Bereaksi Disini ada senyawa Dua senyawa yang bereaksi NAOH Dengan HCOH Nah Kita cari dulu Pertama Mol dari NAOH Jadi Kita masuk ke Konsep mol Konsep mol Mol itu Banyak sekali rumusnya Bisa Tergantung dari Keinginan soal Sekarang disini ada Mililiter itu Menyatakan volume Jadi Konsentrasi sekali Jadi Kalau untuk cari Mol NAOH Tinggal kamu Kali Mol Dikali Konsentrasi Dikali volume Jadi M NAOH Dikali V NAOH Tinggal saja kamu 1,2 Molar Dikali 2,5 25 Ya Mililiter Jadi Satuannya nanti Milimol Rubah ke Mol Jadi Hasilnya 0,03 Mol Ya 0,030 0,03 Ya Kemudian NHCOH Langsung saja sama Cara pengaliannya Langsung saja 0,66 Dikali 50 Mililiter Nanti satuannya Milimol Nanti dirubah ke Mol Dibagi seribu Hasilnya 0,03 Nah Setelah itu Dapat Masing-masing Mol Sudah dapat NAOH Sudah dapat NHCOH Sudah dapat Karena disitu Disoat itu direaksikan Maka NAOH Itu kamu harus Dicampur Dengan HCOH Jadi kita lihat Reaksinya terjadi HCOH Aqua Ya Itu bentuknya larutan Karena disoat itu larutan Berarti simbolnya Aqua Terus tambah ya Ditambah NAOH Aqua Ya Larutan Dia akan menghasilkan Garamnya HCO NA Dengan H2O Mula-mula Tadi kita lihat lagi Penyelesaian di atas Mula-mula HCOH Kamu lihat Disitu HCOH Itu N nya Mol nya 0,03 Ditulis 0,03 Kemudian Kita lihat Disini NAOH Kamu lihat disini Ya 0,03 Tulis disini 0,03 mol Disini Tidak ada kan Hasilnya Reaksinya HCOH Belum ada Mula-mulanya Tidak ada Tidak usah ditulis Kita strip aja boleh Kemudian Yang bereaksi Kita lihat Kita yang bereaksinya Kita lihat Di antara mereka berdua Ini yang Kita harus mencari Reaksi pembatas Reaksi pembatas Reaksi yang paling terkecil Nah kita lihat Kalian ini sama ya Ini dibagi ini Hasilnya ini Ini kali ini Hasilnya Jadi Pembaginya sama Jadi 0,030 Jadi Reaksi terkecilnya Tinggal kita tambah sini Negatif 0,030 0,030 Ini Plus 0,030 Ya Jadi Dikurangi ini ya 0,030 0,0 Jadi ada Asam lemah Dengan basah Konjugasinya Ya Ini penyakta ini Ya Karena asam lemah Dengan Garamnya Ya Basah konjugasinya Atau bentuk di garamnya Ya Nah ini hasilnya Berarti 0,03 mol 0,03 Ini berarti Asam lemahnya Ini berarti Basah konjugasinya Sudah dapat Tinggal kita masukkan Ya Nah Ini kita ulangi lagi Ini kita ambil dulu Ini ya Ini H H C O N A Ini kita ambil Kita uraikan lagi Di sini Nah H H C O N A Ini Basah lemahnya Tadi Asam dengan Basah konjugasinya N A plus Dengan H C O Tiga Min Kita masuk ke rumus N H C O H Ya 0,030 Dibagi N H C O Min Ini ya Dapatnya dari ini Maka dapatlah 10 Pangkat Min 5 Ya Akhirnya bisa dipahami ya Bisa diulang lagi ya Dipahami terus Dipahami terus Dari Terminatum soal Rumus Soal yang Bapak berikan Jadi Menutupan pH-nya Langsung pH Min Log H Plus Jadi Min Log 10 Pangkat 5 5 Jadi 5 Min Log 10 Ya Min Log 10 0 Ya 5 Kurang 0 Jadi Hasilnya 5 Oke Ya Kita lanjut Contoh berikutnya Yang Basah Basah Ya KB Ya Tetapkan Lemahnya B Ini ya Sama Pada disusulnya Sama Ya Nah Sama Cuma Perbedaannya Di KB Ya Kemudian Rumusnya BOH B Plus Ya Sama Ya Pada disusulnya Sama Nah Sama Kan Rumus Cari pH-nya 14 Dikurang POH POH-nya Dicari dari ini Jadi ada 3 langkah Cari ini Dulu Kemudian Cari ini Masukkan lagi Dari ini Nah Ada 3 langkah Ya Baru mencari pH-nya Nah Itu ada Keterangan-keterangannya Konsentrasi BOH Konsentrasi basa lemah Konsentrasi B+, Konsentrasi asam konjugasinya Mol Basa lemahnya Kemudian mol Asam konjugasinya Contoh soal Kita langsung Ketika soal Bila 50 ml Na4OH 0,01 M KB-nya Dicampur Nah Lagi-lagi kalimat Dicampur Ya Berarti kamu harus sama Seperti yang tadi Diasam Ya Dicampur Jadi kalimat Pertegasnya Dicampur Dengan 10 100 ml Maka termelaka penyangga Nah ini Saya ingat lagi Kalau ada seperti ini Kamu harus mencari Mol Masing-masing Dari Senyawa ini Na4OH berapa molnya Na4CO berapa molnya Baru nanti digabungkan Sama Pada dasarnya Caranya Nah Ya Pada dasarnya Sama Caranya Tidak ada yang beda Nah Pemahamannya Saya minta sekali Pemahaman anak-anak Untuk Lebih Memahami Ya Menyelesaikan Soal-soal Kalau tentu Nyangga ini Ya Bisa lihat Molnya Milimol Rubah ke mol Nanti ya Dibagi seribu Kemudian sama juga Na4Cl Na4Cl Oh ya Ini ya Ini Na4Cl Ini reaksi ionisasinya Ya Oke Menurutkan OHAMIN LOWAMIN PH MINLOG 7 MINLOG 2 Ya POH nya Jadi Gimana Sebentar ya Lihat dulu Slide nya Ada Nah ini ya Ada yang Tidak terbuka Tadi Menurutkan Consen OHAMIN Ya Jadi Ini rumusnya PH 0 2 Kali 10 Pangkat MIN 7 Hasilnya ya Yang itu Nalik POH POH Didapet dari ini Dari OHAMIN Jadi Langsung saja Ini 2 Kali 10 Pangkat MIN 7 7 MINLOG 2 LOG 2 itu 0,3 Bisa Kalau kamu Ini 2,3 0,3 Tapi ini Disini langsung saja 7 plus LOG 2 Jadi PH Larutan Sebut Adalah 7 plus LOG 2 Jadi Harus diingat Bahwa Kalau di atas 7 itu kan Dia Basah Basah Jadi Sudah Jelas Jadi Mudah-mudah Apa yang Disampaikan Pada hari ini Melalui tutorial Bisa Bermanfaat Untuk Anak-anak Semua Dan Jangan lupa Tugas Dikerjakan Sesuai halaman Yang sudah lupa Berikan Barisan Baik Anak-anak Semua Demikian Pertemuan Kita Pada hari ini Materi Tentang Larutan Penyangga Dan Bapak Harapkan Anda Mengerti Walaupun Waktunya Singkat Mengenai Larutan Penyangga Dimana Larutan Penyangga Itu Bisa Diarikan Larutan Yang Bisa Mempertahankan PH Dan Larutan Penyangga Itu Dibagi Dua Yaitu Larutan Penyangga Asam Dan Larutan Penyangga Basah Nah Untuk Lebih jelasnya nanti Apakah Anda sudah mengerti atau belum Nanti Bapak siapkan soal Untuk Anda kerjakan di rumah Melalui Google Form Nah, juga Bapak mengingatkan Untuk Anda Jangan lupa selalu berperilaku hidup sehat Untuk menjaga kesehatan Dan tentunya dalam kimia Ada salah satu senyawa yang bisa Anda manfaatkan Yaitu Natrium Chlorida Atau dalam sarinya itu Garam, nah fungsi garam itu Anda bisa buatkan larutan Kemudian Anda kumur-kumur Itu bisa salah satu juga untuk mencegah Virus yang ada pada mulut kita Mungkin itu yang bisa Bapak Sampaikan pada pertemuan kali ini Nanti Anda selalu Menjaga kesehatan, jangan lupa Dan nanti kita akan ketemu lagi Di materi selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!